Tanggal Merah Nasional kerap dimanfaatkan oleh sejumlah warga untuk berlibur termasuk di perayaan Maulid Nabi Muhammad hari ini. Kita sudah terhubung bersama dengan korespondensian Indonesia, Angga Dwi Putra dari Bandung, Jawa Barat untuk melihat bagaimana suasana libur di sana. Halo Angga, selamat siang. Angga saat ini Anda sedang berada di mana dan kalau bisa dijelaskan lalu lintas di kota Bandung tempatnya di sekitar wilayah Anda berada ini seperti apa saat ini? Selamat sore puspa, sore hari ini di hari libur pada hari Kamis 28 September di tempat saya berdiri saat ini, tepatnya di wilayah Jalan Braga. Bisa Anda saksikan di belakang saya atau di samping kiri saya, jalanan cukup macet karena memang banyak sekali warga kota Bandung ataupun luar kota Bandung. Bahkan tadi juga saya sempat bertemu beberapa orang dari luar negeri yang sedang berlibur ke kota Bandung. Nah sebenarnya bisa ngapain aja sih di kota Bandung, saya akan ajak Anda jalan puspa. Yang pertama kita bisa berfoto tentu saja di Jalan Braga, kenapa? Karena Jalan Braga memiliki banyak sekali gedung-gedung ataupun bangunan-bangunan yang bernilai sejarah. Jadi bisa foto-foto sendiri dengan pakai HP misalnya atau bawa kamera pro silahkan. Bahkan ada juga di Braga ini sekumpulan teman-teman yang menamakan dirinya Braga Street Photo yang sekarang sedang berkumpul. Ini teman-teman ataupun semua wisatawan yang datang ke sini bisa minta di foto oleh teman-teman dari Braga Street Photo dan nanti hasilnya juga bisa di upload di Instagram. Dan tempatnya banyak sekali sepanjang Jalan Braga dari Braga Pendek hingga ujung sampai Asia Afrika. Ini semua titik yang ada di Jalan Braga ini sangat bagus banget atau sangat estetik seperti itu untuk bisa di ajak foto. Anda bisa lihat juga di sini Puspa juga sudah ada beberapa orang yang mau di foto. Nah ini seperti ada dua orang di sini. Jadi sangat ramai sekali banyak sekali orang yang ingin di foto di Jalan Braga untuk mengabadikan momen-momen liburan bersama keluarga, bersama pasangan atau bersama teman-teman. Itu yang pertama bisa dilakukan. Yang kedua adalah di Braga ini selain foto juga bisa makan-makan. Karena di sini di samping kanan, di samping kiri banyak sekali restoran, tempat makan, bahkan kalau mau makan es krim aja ada, mau minum aja ada. Dan makanan berat juga ada mulai dari makanan yang sifatnya lokal seperti itu, ada juga makanan yang internasional. Dan ini juga ada banyak gerai-gerai, baik gerai-gerai baru maupun gerai yang sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan juga ada. Salah satu restoran yang berada di Jalan Braga. Nah selain itu juga bisa selain foto-foto, makan-makan, juga bisa hanya sekedar menghabiskan waktu jalan-jalan di sini menikmati suasana. Apalagi sekarang sedang musim kemarau ya, jadi tidak takut terkena hujan meskipun memang cuaca. Tadi siang cukup terik tapi sore ini semakin enak untuk bisa berjalan-jalan di sekitar kota Braga. Atau di sekitar kota Bandung, tepatnya di wilayah Jalan Braga. Oke, Angga tadi kalau di Braga mungkin bisa menghabiskan banyak waktu mulai dari nongkrong, belanja, ngopi, makan ya. Sebagai warga lokal Bandung, biasanya budgetnya rata-rata berapa sih untuk menghabiskan aktivitas di wilayah Braga? Ya, Puspa memang bisa dikatakan kalau di wilayah Braga ini tergantung kita maunya ngapain ya. Kalau cuma sekedar jalan-jalan aja cukup biaya parkir aja yang sudah menggunakan parkir elektronik per jamnya sekitar 3.000. Untuk mobil juga sekitar 5.000 rupiah. Jadi memang tergantung berapa lama kita menghabiskan waktu. Nah, kalau mau makan, itu bisa budgetnya macam-macam. Mulai dari yang termurah ada yang dari sekitar 20 ribuan sampai yang mahal 70 ribuan proporsinya juga ada. Kalau cuma mau makan es krim juga harganya sekitar 8.000-10.000. Jadi memang semuanya kita bisa atur budgetnya sendiri. Termasuk tadi misalnya untuk foto, kalau mau berbayar bersama teman-teman tadi Braga seri foto itu bisa. Atau mau selfie sendiri, mau menggunakan HP bersama teman-teman seperti yang ada di sini. Ini teman-teman anak-anak SMA juga yang pulang sekolah kemudian langsung datang ke sini berfoto-foto. Itu juga bisa. Jadi hanya cukup menghabiskan, bisa 0 rupiah juga bahkan bisa kalau mau menggunakan moda transportasi kaki sendiri. Jadi misalnya dari sekolah tadi jalan ke sini, jalan kaki itu bisa gratis. Jadi semua tergantung apa yang mau dilakukan di sini. Mulai dari 0 rupiah sampai menghabiskan waktu bisa sampai ratusan ribu rupiah jika ingin misalnya makan di tempat yang lebih berkelas. Atau di restoran yang tadi legendaris yang sudah ada sejak zaman Belanda. Itu memang harganya di sekitar satu porsinya sekitar 50.000-100.000. Baiklah Angga, terima kasih banyak atas laporan Anda dari wilayah Braga. Selamat jalan-jalan, selamat belanja, selamat makan. Selamat menikmati.